Deddy Mulyadi jadi kader Gerindra setelah mundur dari Golkar. Seiring bergabungnya Deddy Mulyadi ke Gerindra, dia mulai intens mengkampanyekan Prabowo Subianto, terlihat dalam sejumlah unggahannya, Deddy Mulyadi sudah bertemu Prabowo Subianto. Bahkan, dia sudah mengkampanyekan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Seiring dengan kepindahannya ke Gerindra, tersiar kabar bahwa Deddy mendapat jabatan penting di Partai Gerindra. Informasi dihimpun, Deddy Mulyadi diberi kepercayaan untuk jadi juru bicara Prabowo untuk Pilpres 2024. Hanya saja, informasi tersebut belum bisa dipastikan, namun, dari pergerakannya, Deddy Mulyadi sudah mulai gencar mengkampanyekan Prabowo, tidak hanya Deddy Mulyadi yang mundur dari Golkar dan gabung ke Gerindra. Anaknya, Maula Akbar, juga mundur dari Golkar dan kini bergabung ke Partai Gerindra. Maula Akbar sebelumnya menjabat ketua DPD Golkar Purwakarta. Sejak ayahnya, Deddy Mulyadi mundur dari Golkar, Maula Akbar turut mundur dari Partai Beringin tersebut, terbaru, Maula Akbar bergabung dengan Gerindra. Seperti dalam unggahan Instagramnya, Maula tampak bersalaman dengan Prabowo Subianto, awal untuk sebuah pengabdian. Terima kasih bapak atas ilmu yang sangat luar biasa serta ditemani secangkir teh hangat. Meraih kejayaan di masa depan, terus bekerja untuk Indonesia Raya, kata Maula. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.